KAKATUA LESER Leser ditemukan di daerah hutan dan lahan budidaya di Timur Leste, Sulawesi dan Rumpun Sunda Kecil di Indonesia. Makanan utama mereka terdiri dari biji-bijian, kuncup bunga, buah-buahan, kacang-kacangan, dan tanaman budidaya. KAKATUA LESER bersarang di rongga pohon, dan memiliki dua butir telur selama musim kawin, yang kemudian diinkubasi oleh induknya selama 28 hari. Dan anak mereka akan meninggalkan sarang ketika berusia 75 hari setelah menetas. KAKATUA LESER diminati sebagai hewan peliharaan karena karakter mereka yang menyenangkan. Mereka dapat mengucapkan beberapa kata dengan jelas. Tingkah lakunya yang energi, suka dipeluk dan penyanyang menjadikan mereka sangat mudah dicintai oleh penghobi fauna di mancanegara. KAKATUA LESER adalah spesies yang terancam punah. Jumlah mereka di alam liar sangat menurun drastis, akibat penangkapan ilegal. Mereka masuk ke dalam daftar appendix 1 CITES. Dan hanya burung dari penangkaran serta bersertifikat yang dapat dipelihara saat ini. KAKATUA LESER KAKATUA LESER KAKATUA LESER